Intro Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu bersama jajarannya dan Kepala Dinas Kesehatan Asahan memberikan bantuan kepada warga penderita kanker getah bening. Kedatangan rombongan Kapolres dan Kepala Dinas Kesehatan dengan menggunakan sepeda motor disambut keluarga dan warga sekitar. Sesampainya di lokasi, Kapolres Asahan langsung menemui Bapak Sarjiman, penderita kanker getah bening di Dusun 6 Desa Dadimulyo, Kisaran Asahan. Setelah bertemu dengan Bapak Sarjiman, Bapak Sarjiman kemudian menceritakan segala upaya yang telah dilakukannya agar bisa sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun karena keterbatasan biaya, Sarjiman dan keluarga hanya bisa berobat secara alternatif. Maka untuk meringankan penderitaan Bapak Sarjiman, Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu memberikan bantuan berupa makanan dan uang tunai. Sementara untuk pengobatan, Sarjiman akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perobatan dan operasi. Ramayani anak dari Bapak Sarjiman mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Asahan dan berserta jajarannya dengan Bapak Dinas Kesehatan. Bapak Dinas Kesehatan telah datang ke rumah untuk memberikan bingkisan dan donasi untuk Bapak kami. Mudah-mudahan dengan diberikannya ini ada pengurangan untuk biaya kami. Dari situ kami sangat-sangat terima kasih untuk Bapak Kapolres Asahan dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Kami mendapat informasi diberitahukan dari Bapak Bintang Timmas Polsek bahwa ada seorang warga itu menderita penyakit tumor atau kanker. Lalu saya langsung berkoordinasi dengan Pak Kadis Kesehatan dan saat ini kami langsung menuju rumah warga yang menderita penyakit tersebut. Tadi sudah kita berbicara dengan pasien maupun dengan warganya supaya mau dibawa ke rumah sakit. Karena sekarang ini sudah ada BPJS. Jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi untuk biaya pengobatan. Semua pemerintah menanggung. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.